Sifat seseorang yang sangat dimurkahi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Sering kita mendengar ya Ayat Al-Quran dan lain sebagainya Tentang sifat seseorang yang sangat dimurkahi Allah Yang tidak Boleh Siapapun Untuk memiliki sifat ini Hanya Allah yang boleh punya sifat Satu ini Apa itu? Sombong Kesombongan, keangkuhan Betul-betul dipenci oleh Allah Hanya Allah saja yang boleh sombong Karena Allah Tuhan yang maha kuasa Selain Allah tidak boleh Disebutkan dalam Al-Quran Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong Karena sesungguhnya Kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi Dan sekali-sekali tidak akan sampai setinggi gunung Al-Isra Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia yang lain Karena sombong Ya, cuek Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh Mungkin kaya Atau punya jabatan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong Lagi membanggakan diri Surat Al-Lukman Jadi Apa yang mau disombongkan Apa Kalau kita hebat Kita bisa menghentikan kematian Faktanya manusia Pasti semuanya akan mati Siapa yang bisa menghentikan kematian Apa yang mau disombongkan Orang kaya Mati juga Orang cerdas Mati juga Jadi sebenarnya kita tidak punya apa-apa Justru orang yang Berserah diri kepada Allah Punya mental kaya Karena semua kekayaan dari Allah Dia akan dicukupi oleh Allah Tapi kalau dia sombong Justru itu akan miskin Miskin ruhnya Miskin jiwanya Miskin pikirannya Bahkan susah Karena ini banggakan apa Bukan milik dia Semuanya milik Allah Mati juga kok Akan ditinggalkan juga Harta jabatan Selesai juga Ayo bersama-sama Kita mengingatkan diri kita Untuk Tidak berbuat sombong Kita Sadarkan diri kita Semuanya milik Allah Kita harus berbuat baik Kepada sesama Sesama mahluknya Allah S.W.T Yuk banyak berzikir Bagaimana tasbih karoma Supaya kita Diberi hidayah terus Oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.